Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat kaligrafi dekorasi lagi mumpung disini ada Ustadz Alexandra dari Singaraja Bali asalnya dari kota Bangaran Situ Bondo yang pertama disini ada mal malnya dibuat separuh jadi nanti ketika menggunakan cat semprot untuk mendetekkan lubang-lubangnya jadi tinggal dibalik saja jadi sudah menjadi satu kesatuan ini malnya saja apa saja yang perlu dipersiapkan ketika mau belajar kita kaligrafi dekorasi contohnya disini yang pertama adalah cat mawilek warna putih untuk bahannya cat mawilek ini yang nantinya menjadi pasta untuk membuat warnanya yang lain dengan menggunakan raja warna biasanya kalau dalam hidupnya disebut dengan pigment atau apa usah raja warna biang-biang warna contohnya seperti ini ini warnanya seperti ini biang warna jadi dimix atau dicampur dengan yang namanya cat mawilek biar kelihatan mohon maaf bukan mempromosikan dari cat mawilek tapi bahannya saja yang lumayan bagus ketika dimix dengan raja warna ini raja warna ini dibeli di Kabupaten Situ Bondo di tanggal ini eh tanggal berapa 11 tanggal 11 bulan 1 Januari 2020 8ri 18500 ini di situ Bondo entah di kota lain itu berapa harganya saya kurang paham disini ada warna kuning yang menyala sebenarnya untuk raja warnanya ini atau pigment sebenarnya adalah sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita buat pada saat menggoreskan warna di kaligrafi rekorasi atau setelah bahan yaitu kuas-kuasnya itu biasanya ada kuas yang pipih seperti ini pipih ada juga yang agak lebih pipih lagi seperti ini biar pengerjaannya itu lebih cepat untuk menutup bidang-bidangnya untuk detailnya bisa menggunakan kuas selira atau kuas yang lainnya contohnya seperti ini selanjutnya ada satu seperti halnya spidol yang bisa digunakan seperti ini dari merek namanya mereknya mereknya itu bisa dibaca sendiri Inggris-inggris ini namanya gloss bot merk marker dari atlan ini entah buatan mana Oh Malaysia ini adalah buat atlannya buatan Malaysia buatan Malaysia selanjutnya adalah kertas-kertas yang bisa digunakan untuk media pada saat melukis kaligrafi dekorasi biasanya orang-orang menggunakan kertas duplek kertas duplek itu yang di bagian depannya yang putih dan di bagian belakangnya adalah yang abu-abu atau yang bagiannya coklat di belakangnya itu lebih dimemungkinkan untuk membuat dekorasi untuk membuat lukis lukis untuk membuat kaligrafi dekorasi terima kasih banyak ini saja dari saya mudah-mudahan bisa dimengerti akan tetapi perlu diketahui ibu ini ini belajar jauh-jauh dari lamongan ke situ gondol hanya ingin ingin bertemu sama eh Ustadz Aleks Sandra yang dari singa raja ini untuk belajar kaligrafi dekorasi kalau bukan niat dan keteguhan hati tidak akan sampai di situ gondol jauhnya minta ampun hanya Allah yang bisa membuat kita bersemangat semoga eh ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati